Rumah tangga Medina Zain dan Lukman Asari sedang tak baik-baik saja. Hal tersebut lantaran Medina telah mempolisikan suaminya pada 23 April 2022. Lantas, apa penyebab Medina melaporkan sang suami? Lalu, benarkah akibat rumor perselingkuhan Lukman? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Rumah tangga Medina Zain dan Lukman Asari kembali memanas. Pasalnya, Medina telah melaporkan sang suami pada 23 April 2022. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Story Medina yang menunjukkan surat tanda penerimaan laporan dari Polrestabes, Bandung. Medina mengaku mengalami KDRT dari adik Ayu Azari tersebut. Influencer itu mengungkapkan bahwa ia telah dipukuli oleh Lukman di kamar 4008 Hotel De Braga. Bahkan, Lukman tega membenturkan kepala dan menyeret Medina dengan cara menjambak rambutnya. Saat ini, Medina tengah menunggu pihak hotel untuk memberikan bukti CCTV atas perbuatan Lukman kepadanya. Bukti tersebut dipercaya Medina akan memudahkan dirinya dalam menuntut sang suami. Di sisi lain, Medina juga membongkar perselingkuhan Lukman. Tak tanggung-tanggung, selebgram ini bahkan menunjukkan sosok orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Lukman. Adapun, Medina melampirkan akun Instagram sang pelakor bernama Mbak Zed. Usut punya usut, alasan Medina berani mengungkap perselingkuhan itu adalah kata-kata kasar dari Mbak Zed. Medina terlihat heran dengan sikap Mbak Zed yang nyolot meski sama-sama wanita dan pernah gagal dalam pernikahan. Kendati begitu, ia justru mendoakan Mbak Zed agar mendapat jodoh terbaik bukan dari suami orang. Setelah puas membongkar aib Lukman hingga menyentil Zed, Medina mendadak memposting permintaan maaf. Pengusaha 29 tahun ini merasa bersalah karena membongkar aib suami di bulan Ramadan. Hal itu lantaran kesabaran Medina telah habis. Ia sudah memberikan banyak kesempatan dan berkali-kali memaafkan Lukman. Namun, hal itu menjadi sia-sia. Alhasil, Medina meminta doa agar ia bisa lebih tegas dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton!